Intro Anah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kalmu Tanahku yang ku cintai Intro Panah air ku tidak kulupakan Kan terkena selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Rumah demokrasi bersama saya Imam Priyono Rumah demokrasi kami gagas memang untuk menjaga rumah ini Rumah yang belakangan sama-sama kita gunakan untuk menjadi ajang kenduri Semua kita berada dalam rumah yang sama Melaksanakan kenduri tersebut Tentu dalam pelaksanaannya ada suka dan cita Tapi tampaknya juga nyisakan lara dan duka Karena kami angkat tema malam hari ini Adalah Peluh dan air mata Petugas pemilu Malam hari ini kami mengundang Banyak sekali entitas Penghuni rumah demokrasi Kami berharap rumah ini terus kita jaga Kita pastikan kita semua akan tetap tinggal di dalamnya Kemudian bisa menikmati hangatnya suasana rumah demokrasi kita Saya perkenalkan seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini Yang pertama saya akan perkenalkan di tengah Orang yang luar biasa saya rasa Memberikan kontribusi Berbulan-bulan lamanya dengan segenap energinya Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Bapak Arief Budiman Terima kasih Pak Arief sudah hadir bersama kami Kemudian sama-sama penyelenggara pemilu Ada Bapak Afhan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Pak Afhan selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selanjutnya saya juga perkenalkan Ada Pak Eki Hari dari Kepolisian Republik Indonesia Pak Eki selamat malam Selamat malam Terima kasih sudah hadir bersama kami Kemudian bersama kami juga Ada Dr. Mahmud Gasnawi SPPA Dr. Mahmud selamat malam Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan bersama saya juga ada anggota KPPS Ada keluarga dari pahlawan dan pejuang demokrasi Ada juga dari Panwas Ada juga teman-teman dari MP3 Dan salah satu tokoh yang berada di MP3 Saya akan perkenalkan tentu sebenarnya tidak perlu diperkenalkan Senior kita tokoh bangsa juga menjaga banyak perjalanan bangsa ini Sosiolog senior Bapak Imam Prasojo Pak Imam mohon berdiri bersama saya Dan sebuah kehormatan rumah demokrasi hari ini bisa kehadiran Pak Imam Dan kita akan sama-sama Memetik Mengambil irisan hati dan cerita dari beragam kejadian kemarin Pak Imam Ya Para pemirsa di rumah pada hari ini saya merasa mendapatkan kehormatan bisa datang ke rumah demokrasi ini Karena negeri ini saya tahu sedang berada dalam keadaan duka Begitu banyak para petugas, para relawan yang mengawal demokrasi pemilihan umum ini Telah meninggal dunia Dan hingga hari ini masih banyak yang sakit Oleh karena itu dalam suasana yang berkabung ini Hari ini kita berkumpul, malam ini kita berkumpul Untuk memberikan bela sungkawa sedalamnya Namun untuk lebih mendalami apa yang terjadi Untuk pertama kali mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Arief Budiman Sebagai ketua KPU Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang Bagaimana suka duka dan luar biasa sulitnya menyelenggarakan pemilu pada kali ini Pemilu serentak Apa yang terjadi Pak Arief Budiman Pertama saya ingin menyampaikan Rasa Abila Sungkawa saya Kepada para penyelenggara pemilu yang telah dipanggil oleh Tuhan terlebih dahulu Menyelenggarakan pemilu di 2019 Bebannya memang lebih berat dibandingkan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya Hari ini kita menyelenggarakan pemilu serentak untuk yang pertama kali 5 jenis pemilu 5 surat suara dan semua harus diperlakukan dengan standar yang sama Petugas Paling depan untuk penyelenggaraan proses pemilu ini adalah KPPS Sesungguhnya kalau kita ingin memberi penghargaan kepada penyelenggara pemilu Maka penghargaan terbesar harus diberikan kepada mereka Karena di TPS lah awal semua proses bisa dilanjutkan Di TPS lah suara yang diberikan oleh pemilih Kemudian dikonversi menjadi kursi yang akan diduduki oleh para pemimpin-pemimpin kita Beberapa hari sebelum hari pemungkutan suara Mereka sudah harus bekerja keras Mendata dan membagikan formulir yang sering kita kenal dengan disebut formulir C6 Atau formulir pemberitahuan kepada pemilih Setiap TPS jumlahnya maksimal 300 pemilih Jadi dia harus datang ke 300 pemilih Membagikan formulir pemberitahuan itu Satu hari sebelum hari pemungkutan suara Mereka juga sudah harus mempersiapkan TPS Mempersiapkan logistik Karena besoknya tanggal 17 April Mulai jam 6 pagi mereka sudah harus persiapan di TPS Jam 7 pagi sampai dengan jam 1 siang Mereka melayani pemilih menggunakan hak pilihnya Jam 1 siang sampai dengan selesai Itu mereka harus menghitung Pilihan yang sudah diberikan oleh para pemilih Banyak dikabarkan kepada kami Itu baru selesai sampai hari berikutnya Tanggal 18 April Jadi Rekan-rekan saya Penyelenggara pemilu paling depan Dalam proses pemilu ini Kalau dihitung kerjanya bisa lebih dari 3 kali 24 jam Jadi memang ini begitu berat bagi mereka Jadi ini adalah sebuah Keputusan undang-undang Mahkamah Konstitusi Atau apa yang sebetulnya yang Mewajibkan Pemilu ini dilakukan dengan prosedur seperti ini Tahun 2013 Mahkamah Konstitusi Memutuskan Yang kemudian menjadi dasar oleh pembuat undang-undang Pemerintah dan DPR Merancang undang-undang Merancang dan kemudian menetapkan Undang-undang 7 tahun 2017 Pemilu ini dilaksanakan serentak Dan KPU kemudian Membuat regulasi teknisnya Yang harus dilaksanakan oleh KPU Provinsi KPU Kabupaten Kota PPK, PPS Sampai dengan KPPS Seperti yang sekarang sedang berproses Sehari ini Teman-teman di kecamatan pun masih terus berjibaku Melakukan rekap dari seluruh TPS di wilayah kecamatannya Bahkan di beberapa tempat dilaporkan Jumlahnya itu begitu luar biasa Bahkan ada yang lebih dari 1.400 TPS di satu kecamatan Saya mendengar ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang keluar 3 minggu Sebelum hari 17 April Apa itu keputusan? Terakhir Mahkamah Konstitusi memutuskan KPU harus melayani Pemilih yang semula Pertama diwajibkan Harus ber-KTP elektronik Kemudian silahkan Yang penting sudah direkam Boleh Kemudian yang kedua Memberikan tambahan kerja Yang semula diundang-undang Pemungutan dan penghitungan suara Harus diselesaikan pada hari yang sama Itu artinya kalau hari yang sama Jam 00 harus berakhir Mahkamah kemudian melihat ini Agak sulit diselesaikan pukul 00 Ditambahkan 12 jam Jadi penghitungan itu Dilanjutkan terus sampai dengan hari berikutnya Sampai dengan pukul 12 siang Dan dengan tambahan pemilih khusus tadi KPU harus mengadakan Perlengkapan pemilu KPU harus memproduksi lagi tambahan logistiknya Merekrut lagi KPPSnya Mendistribusikan lagi logistiknya Jadi memproduksi, mendistribusi Merekrut pegawai Dalam waktu? Dalam waktu yang begitu singkat Oke Sekarang Pak Arief Budiman Melihat Orban berjatuhan disini Salah satunya ada keluarga yang hadir disini Berapa jumlah Yang sekarang Terkena musibah ini? Sampai dengan tadi pagi Saya menerima laporan dari seluruh Indonesia Jumlahnya Meninggal dunia sudah mencapai 377 penyelenggara pemilu Kemudian yang masih Masih Sakit Dan sebagian masih ada yang dirawat di rumah sakit Itu sudah mencapai 3022 penyelenggara pemilu Oke Selain para petugas KPPS Tugas Di daerah itu juga Ada Panwas Kebetulan disini kita Mendapat kehormatan Ketua Bawaslu Itu hadir disini Apa yang terjadi? Dan apa tugas dari Panwas di daerah ini? Supaya lebih jelas Pak Terima kasih Pak Imam Jadi pemilu 2019 Ini adalah untuk pertama kali Pengawas kami itu sampai pada jajaran di TPS Pada pemilu 2014 Belum ada Jadi waktu pemilu 2014 Hanya sampai di tingkat desa kelurahan Tetapi di pemilu 2019 ini Ada sampai pengawas TPS Masing-masing TPS Ada satu Namanya pengawas TPS Pengawas TPS lah ini yang Sama-sama Bersinergi dengan KPPS Kalau KPPS masing-masing TPS Peranggutakan 7 orang Pengawas TPS Hanya satu Kalau tadi dikatakan Pak Arief Bahwa ujung tomba ada di TPS Ada KPPS Ya bersama-sama dengan Pengawas TPS ini Jadi ketika Petugas KPPS Menyampaikan C6 Pemberitahuan itu Sama juga pengawas TPS mengikuti Memastikan bahwa C6 itu disampaikan kepada yang berhak Karena fungsi sebagai pengawas Jadi ini Dua sejoli lah itu kan Sama-sama check and balance Agar Pelasanan pemungutan Dan penghitungan suara itu Bisa berjalan Melihat dari Petugas KPPS ya Yang begitu banyak Jatuh sakit Dan bahkan meninggal Apa yang terjadi dengan Petugas Panwas? Ya Tentu ini dukanya mendalam juga Pengawas TPS yang Meninggal dunia Sampai hari ini Berjumlah sekitar 90 orang Kemudian yang Sedang dirawat di rumah sakit Sekitar 368 Kemudian yang Sedang Rawat jalan ada 1.400an Ya Dan juga ada yang Apa Kecelakaan dan sebagainya Tentu Tentu Sekali lagi ini Duga yang mendalam bagi Kami Ya Dan Betul bahwa Pejuang Petugas penyelenggari Penyelenggari yang dibawah Ini Ujung tombak betul Kami sering menyampaikan Kepada jajaran Kami Di pengawas TPS Ya Bahwa Andalah yang berdua ini Yang akan menentukan bahwa Pemilu 2019 berjalan dengan lancar atau tidak Kira-kira Andalah yang bisa Menentukan sah tidaknya surat suara Jadi surat suara Ketika dicoblos Pemilih Yang menentukan sah tidaknya Itu bukan Ketua KPU Bukan juga saya Ketua bahwa Tapi adalah KPPS Kalau Kemudian pengawas pemilu Pengawas TPS kami Melihat Ada yang salah Mereka sampaikan Untuk koreksi itu salah Jadi ada cek Ada kontrol Kontrol Baik Dari Dari pengawas TPS kami Dari bahwa Maslu Baik Imam kita akan lanjutkan Tetapi kita akan berikan informasi sebenarnya Melalui catatan grafis yang kami kumpulkan Sebenarnya berapa banyak Yang Sementara Menjadi korban Terhadap Beragam proses yang tidak sederhana dan tidak mudahin Mari kita saksikan bersama Baik Itu catatan-catatan yang kita elaborasi Rupanya sudah bertambah Sudah bertambah Sudah bertambah Betul Nah ini juga selain Petugas Panwas KPPS Juga Kepolisian Kepolisian Republik Indonesia Disini kemudian hadir Brigjen Eki Hari Vestianto Apa Berapa Petugas Kepolisian yang ikut menjaga Pak Jumlah total Seluruh Indonesia Kekuatan Kepolisian Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini 446.000 personil Tetapi yang Dibatkan langsung dalam pelaksanaan pengamanan pemilu Itu 34% gitu Dari kekuatan itu diturunkan di lapangan Jadi sekitar 300an ribu Itu kekuatan yang real yang melaksanakan tugas pengamanan Dari tahapan pemilu Pelaksanaan pemilu Jadi berapa tadi jumlahnya 300.000 300.000an Nah terus apa yang dilakukan Di setiap TPS Tugasnya Melaksanakan pengamanan pemilu Tetapi dalam pengamanan pemilu tentu Mengikuti tahapan pemilu yang disampaikan oleh Ketua KPU tadi bahwa Dimulai dari mulai Penyaluran logistik Kemudian tahapan kampanye Kemudian juga Sosialisasi Nah di Sosialisasi ini tentu Tahun ini agak berbeda Sehingga pemahaman sampai di tingkat bawah itu Tidak seluruhnya bisa diterima Cara bagus Lalu juga Terlalu banyaknya Peserta pemilu Kemudian untuk Khususnya legislatif itu terlalu banyak 16 partai Kemudian masing-masing Kalau 10 atau 4 peserta Itu akan juga Membingung Nah semua Permasalahan Kesulitan itu Begitu Masyarakat menanya Itu juga Polisi juga Ditibatkan Untuk Menjadi Keranjang Keranjang Sampah Pertanyaan Jadi kalau misalnya Enggak paham atau Enggak puas Polisi juga Jadi Keluhan itu Tentu menjadi secara fisik Menjadi beban Karena Pelaksanaannya Begitu panjang Lama Lelah Kemudian juga Ada pertanyaan-pertanyaan yang Juga Ketidakpuasan masyarakat Itu mempengaruhi Psikis dari Pelaksanaan tugas pengamanan Ada korban dari kepolisian Korban ada Total Totalnya Seluruhnya Sampai Mulai dari pelaksanaan Pemungutan 17 April itu sampai Dengan 30 Saat ini ya 2019 Tanggal 1 Mei Itu tercatat 22 Yang meninggal 22 22 personil Jadi kalau di KPU 370 Eh 377 Di Bawaslu 90 90 Di Kepolisian 22 Belum yang terhitung Sakit Ada yang cacat Ada yang sakit keras Begitu ya Semua Ibuan ya Pak Eki dan salah satu Peran Polri yang luar biasa Adalah soal logistik Seringkali Kami media meliput Perjuangan Teman-teman KPU Bawaslu dan Polri Bahu-membahu Menyusuri Sungai Harus berenang Masuk ke rawa-rawa Untuk masuk ke daerah-daerah Remote Bagaimana cerita-cerita itu Pak Eki Ya Terima kasih Tentu Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pesta Demokrasi ini Polri Bertanggung jawab Dalam pengamanan Baik Terselenggara atau tidaknya Tentu Seluruh rangkaian kegiatan itu Harus Didukung Dengan aparat keamanan Nah Kita tahu Untuk wilayah-wilayah terpencet Tentu tidak Seperti Di Jawa Gitu Tapi di Jawa juga Ada juga wilayah-wilayah Yang cukup Berat Berat Untuk dilalui Gitu Nah Tentu itu Memerlukan suatu Kemampuan fisik Kemampuan psikis Dari anggota tersebut Gitu Untuk Mengamankan kotak suara itu Sampai di TPS Atau juga nanti Pada saat pelaksanaan Selesai Di TPS itu Akan dibawa kembali Ke PPK Gitu Kecamatan Nah ini juga menjadi Satu rangkaian tanggung jawab Yang sangat berat Khususnya Untuk beberapa TPS Dari sejumlah 800 Ribu 10 ribu TPS tersebut Baik Disini ada juga nanti Ada keluarga Ada keluarga Kepolisian yang Yang meninggal Ya Dan juga ada keluarga Dari Petugas KPPS Yang Pada saat ini juga hadir Istrinya Dan juga Keluarga dari Petugas Panwas Betul Yang juga suaminya meninggal Kita akan Dengarkan cerita Dari mereka Setelah jeda berikut ini Mas Simon Kami akan segera kembali Untuk anda Setelah jeda berikut ini Tetap bersama kami di rumah demokrasi Kita ini kendalanya disini Baranya harus dari jauh Bawang putih, kentang, bortel Pokoknya dari luar semua kita Di sini Terima kasih Pak Pemerintah Indonesia Sekarang saya berjuara lebih cepat Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia Dengan adanya internet Proses pelayanan juga lebih cepat Zaman dulu kami pakai batu tulis Sekarang kami menggunakan internet Sekarang saya bisa mempelajari jurus-jurus baru Menambah wawasan saya tentang musik Menambah wawasan baru dengan baik lagi Ini internet saya hambu Aku bisa nol ini lebih banyak Zaman sekarang globalisasi, liberalisasi Orang merasa bebas, liberal Berbuat apa saja Tapi tahukah kita Betul Tuhan berikan kepada kita kebebasan Tapi juga Tuhan menuntut kita Mempertanggungjawabkan kebebasan kita Kebebasan bukanlah tanpa tanggungjawab Kalau kebebasan tanpa tanggungjawab Yang muncul adalah anarki Ios Saksikan Serahis Islami Hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Pukul 4.30 Waktu Indonesia Bagian Barat Dengan tema Kebebasan dan tanggungjawab Hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa Film itu ekspresif dalam transformasi diri Film itu inspirasi Bisa mengubah persepsi, kaya, cara berkomunikasi Film itu budaya Budaya yang merefleksikan siapa kita Semua kreativitas dan apresiasi yang tinggi Wujudkan Film Indonesia Keren Terima kasih Sudah menjadi bagian dari Film Indonesia Karena kalian Film Indonesia Keren Boleh minjem apa? Kalian ya semuanya Bisa gak sih Stop main di dunia maya Terus di dunia nyata Coba deh Hello Gini aja kita pilih anak-anak Kita posting aja Mereka mau pilih anaknya atau wailan Jangan berhubung Dengan gejemnya Salah Di sosiala Detox di cerita Lu juga gaknya mesti detox deh Detox kapaan? Detox bureng Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Telah kuterima kabar duka Yang datang dari putra terbaik bangsa Pilu rasanya Haru bercampur bangga Demi Nusa dan bangsa Kau rela korbankan jiwa dan raka Kini kau telah pergi Beristirahatlah dengan tenang Telah selesai pengabdian Pengabdian dari putra terbaik bangsa Di tengah euforia pesta demokrasi Terima kasih ada masih bersama kami di rumah demokrasi Topik kami adalah peluh dan air mata petugas pemilu Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Betapa kompleks, rumit, dan beratnya Kali ini kita harus menjaga rumah demokrasi kita Para penyelenggara sudah buka suara Sekarang kita akan dengar cerita dari sisi yang berbeda Di sini juga kita menghadirkan Dr. Mahmud Ghaznawi Dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Makassar Kita nanti akan bertanya kepada dokter Sebelumnya nanti kita tanya dulu kepada para petugas di lapangan Nah ini adalah para petugas yang paling depan Yang mungkin bisa sharing juga dengan para pejabat di pusat Apa yang terjadi sebetulnya Ini di sini ada Bapak Muhammad Agus Syaban dari Bandung Nah Bapak sebagai KPPS KPPS di Bandung Kabupaten Bandung Apa yang terjadi di lapangan Pak? Yang jelas di hari tanggal 17 itu Terutama di TPS saya itu Tidak tidur selama lebih dari 24 jam ya Karena penghitungan suara itu baru selesai di jam 2 pagi Itu penghitungan Kemudian yang menyita banyak waktu itu Ketika kita harus menyalin banyak pom C1 Karena saksinya kebetulan banyak Itu kita baru menyerahkan kotak suara ke PPS itu Pukul 8 pagi besoknya Jadi praktis malam itu Iya full Full? Iya Itu sebenarnya pas subuh itu Sudah benar-benar ngantuk Sebenarnya yang jadi masalah itu Mungkin fisik semua juga merasakan ya Terkuras Tapi yang paling mungkin penanganannya beda-beda itu Emosional sama psikis Pak Apa yang terjadi emosinya? Ketika rata-rata kalau misalnya penghitungan Ada salah rekap dengan jumlah penghitungan Itu ya kita stres gitu Pak Diulang lagi? Diulang lagi Pak Diulang lagi Pak Berapa kali yang kasus itu? Kalau saya satu kali sih Tapi apa yang terjadi? Ada yang tempat lain yang diulang? Ada Di mana Pak? Ini Pak Yayan Betul Apa yang terjadi di tempat Pak Yayan Mulyana Jadi Citrep ya? Citrep Bogor Apa yang terjadi? Iya Kebetulan kami ketua KPPS Nomor 20 ya Sebetulnya sama Kita lelah pikiran fisikis juga Karena kita diporsir 24 jam Diperkirakan Diprediksi kita Selesai jam 2 Tapi bulur Pak Sampai jam 4 Kami di TPS kami sampai jam 4 Belum itu Belum mengisi berita acara Saking Mungkin sudah tidak konsen Jadi berita acara banyak yang salah Kemudian juga Berita acara banyak yang salah Tapi tabulasi banyak yang salah Kita kan melihat dari plano di atas Dari plano dulu Saya plano yang besar Di papan bor Ya Di papan tulis Baru disalin Nah disalin Kadang-kadang satu Betul Kesininya Karena kita Melayani Saksi Kalau saksinya ada 6 6 Belum untuk Pengawas Terus Desa Kecamatan PPK itu paling Tidak kami membuat 12 Rembak 12 rembak ya Jadi mendingan jadi ketua KPU Sekalian ya Mendingan mungkin Tapi berapa kali diulang Diulang Tiga kali pak Karena ada selisih Antara Surat suara dengan Di plano itu berbeda Jadi kami harus ulang lagi Saksinya juga ikut Mau pagi itu Sampai Subuh Ya Mereka juga kan Jadi saya masukkan juga ke KPU Langsung KPU Kalau bisa Merkrut itu Saksi di TPS Ke bapak ya Pak ya Pantuan itu Yang lebih pintar dari kami lah Supaya ada koreksi Supaya ada koreksi Jadi Mereka tidak Bagaimana saya gitu Tapi saksi apakah tugasnya KPU kan enggak Enggak Ini PANUAS Saksi juga harusnya Kan di Bintek mereka Mereka juga harus Harusnya harus Sudah tahu Silahkan Sampai jam berapa? Selesai Sampai jam 4 Tapi diserahkan ke PPS Pagi jam 7 Pagi jam 7 Apa yang terjadi? Ada lagi? Itu Sebenarnya Ketika pengulangan itu Bukan masalah Mengulangnya kita Jadi capek Tapi mencari selisih itu Kadang-kadang satu aja Karena Sudah tidak konsentrasi Kadang-kadang itu yang jadi lama Sebenarnya Pak Oke Nah ini coba dari Pak Mursid Pak Mursid Pak Mursid Dari mana? Depok Apa yang terjadi di Tempat tempat? Kebetulan Saya dari Depok TPS 94 Kejadian di sana Tentunya Untuk Pemilih tahun 2019 Ini Mencinta banyak Banyak tenaga Pikiran Lelah Yang saya rasakan Sampai-sampai Pada akhir perhitungan Di master planonya itu Banyak sekali rekapan Yang perlu direkap Cuman Karena terlalu lelah Instruksi dari ketua KPPS Saya juga Itu Dia juga udah lelah Dan disitu kita pakai jalan Ternyata banyak Anggota KPPS Yang udah Udah Nggak bisa lagi Dia tepar di jalanan Gelar Apa adanya Jam 3 malam itu Saya balik Rekapan sementara Belum-belum selesai Sampai Pada saat itu Kita bikin Salah satu grup TPS 94 Saya diinformasikan Untuk Untuk Hadir Ke Penghitungan Sampai pagi Cuman Mengingat kondisi saya Yang gak memungkinkan Kalau seandainya Saya kecimpung Kebetulan disitu Ada teman yang TPS Anggota TPS 04 Jadi Saya Langsung aja Saya gak bisa Nimbrung lagi Kalaupun saya Paksakan Apa jadinya Kalau seandainya Betul-betul Lelah 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 Enggak ada cerita Lelah Pak Untuk TPS Tahun 2019 Mencita banyak waktu Dari Dari awal Tanggal 16 Kita Berusaha Mengumpulkan Teman-teman Untuk Ya Buat persiapan Tanggal 17 Sampai Pada hari Hanya itu Udah gak bisa Dibilang Pak Pak Masyid Berapa kali Diulang Sementara Rekapan Satu kali Karena Terlalu banyak Sebetulnya Pada saat itu Semuanya sudah Dipisah-pisahkan Baik Dari DPRD Kota Warna biru Warna Merah Sampai warna Abu-abu itu Udah pisahkan Karena memang Udah terlalu lah Jadi campur baur disitu Untuk Rekapan C1 Makan cukup kan? Saya gak bisa sebut Makan banyak Sebetulnya Cuma Gak sempat makan Pak Gak sempat makan Karena tugas Yang Yang dibebankan Itu aja Jadi Makan Sebetulnya ada Ada Tapi Jadi Seperti Lupa makan Lupa makan Karena fokus Kapan selesai Kekejar-kejar Deadline Ya Kira-kira begitu Apalagi Kemudian harus mengulang Mengulang Pagi hari Begadang Gak tidur Gak tidur Gak tidur Jam 3 Saya mundur Pak Karena terus serang aja Udah gak Gak tahan saya Tapi yang lain gak mundur Gak mundur Jadinya Alhamdulillah Pada saat itu selesai Sekitar Jam-jam 6-an lah Jam 6 Pak Daniel Jani Dari Tangerang Apa yang terjadi Di KPPS Bapak? Kalau di tempat Kalau di tempat saya Sebenarnya Penghitungannya Gak terlalu Bermasalah Pak Tetapi memang yang Kali ini saya mau sorotin Itu lebih ke arah Pressure dari pemilih Yang antusiasnya Sangat tinggi Di Tangerang Antusias sekali Ya dan bukan hanya Di Tangerang Tapi begini Pak Ada satu pertemuan Saya ingat waktu itu Antara DPR Dengan KPU Dan setelah pertemuan itu Kemudian muncul Satu pernyataan Bahwa Pemilih Bisa mencoblos Hanya dengan IKTP Dan itu membuat Kami kesulitan Di lapangan Karena sebenarnya Peraturannya Tidak seperti itu Peraturannya Sebenarnya Istilahnya Ada syarat dan ketentuan Berlaku disitu Jadi bahwa Dia boleh menggunakan IKTP Hanya Di TPS RT dan RW nya dia Nah makanya banyak Sekarang ini terjadi Pemungutan suara ulang Itu karena Banyak pemilih Dari wilayah RT Lain Di luar RT RW Itu yang masuk ke TPS itu Dan kalau Panwas Menemukan itu Itu pemungutan suara ulang Jadi ini yang membuat Akhirnya apa Kami di lapangan Dibenturkan dengan Pemilih Yang edukasinya Minim Terbatas Kemudian terbatas Dan kemudian Dapat informasi Yang hanya sepotong Bahwa boleh Dengan TPS Jadi misalnya TPS saya Di Tangerang Selatan Ada KTP dari Jakarta datang Dia mendesak bahwa Loh katanya di berita boleh Dan itu yang membuat Kami kesulitan di lapangan Jadi itu pressure Dari pemilih Terhadap kami Sehingga kami Sehingga kami Di TPS itu Jadi bersih tegang Dengan pemilih Harusnya kami Tidak perlu seperti itu Kalau edukasinya benar Nah ini Kesana dulu sebentar Kita kesana sebentar Oke Langsung kita Bagaimana menjelaskannya Pak Arief Sebelum itu Pak Arief sudah berapa hari Tidur Kok kayaknya lemas Betul Itu kalau disana kan Sekarang Kemarin-kemarin Ini jalan-jalan sampai hari ini Tidur Sudah Satu bulan terakhir ini Ya tidur tiap hari Tapi tidurnya Dua jam Tiga jam saja Sedapetnya Ya sedapetnya Rata-rata saya Nyampe rumah Jam satu Jam dua Nanti Kalau Kalau toh bisa tidur Itu jam tiga Subuh Sudah bangun Kalau Beruntung bisa tidur Masih tidur lagi lah Satu jam Dua jam Saya pernah datang ke kantor Anda Anda terhuyung-huyung Waktu berdiri itu Karena Mungkin baru Mau tidur Saya datang Begitu kan Atau melihat Mas Imam Langsung terhuyung Tapi apa yang terjadi Ada komentar gak Ya memang benar Apa yang disampaikan tadi Jadi Undang-undang kita Memang memberikan kesempatan Kepada pemilih Yang tidak terdaftar Di DPT Maupun DPTB Maka dia masuk dalam Kategori DPK Tapi DPK itu Pak jangan singkatan pak Ini banyak orang yang DPK itu daftar pemilih khusus Oke Jadi orang-orang yang belum terdaftar Di dalam daftar pemilih tetap Maka dia akan didata Di daftar pemilih khusus Nah dia boleh menggunakan Habilinya Di wilayah Sebagaimana tertera Di dalam alamat itu Oh ini yang keputusan MK Tiga minggu sebelum hari hayat Sebetulnya ini di undang-undang Sudah ada Tetapi oleh MK Kemudian lebih dipermudah lagi Belum punya KTP elektronik pun Asal sudah diberi surat keterangan Oleh Duk Capil Diperbolehkan Oke Nah praktek di lapangan Memang kemudian Ada pemilih yang Pemilih kita ini Kadang-kadang juga Mau enaknya sendiri gitu loh Pokoknya saya datang kesini Saya mau nyoblos Nah pokoknya saya datang Mau nyoblos Padahal kalau mengikuti Regulasinya Kamu harus nyoblos di rumahmu Tidak boleh ke tempat lain Kenapa Diatur seperti itu Karena dia tidak terdaftar Dalam daftar pemilih Maka hanya dibatasi Di tempatmu Karena petugas di tempatmu Akan tahu Anda betul-betul orang situ Atau bukan Nah tapi kan mungkin Ya itu tadi Pemilih begitu banyak Kredit Maksa-maksa Mungkin teman-teman panwas Sudah mengingatkan Tapi juga ada yang luput Mungkin ya Terpaksa Akhirnya ketahuannya Belakangan Direkomendasikan Untuk diulang Sosialisasinya Cuma tiga minggu Kalau saya nyatoh Iya yang terakhir Dengan suket itu hanya Bahkan mungkin Bukan tiga minggu ya Karena begitu putusan MK KPU harus merumuskan Kebijakannya Mungkin dua minggu terakhir Baru itu kita Itu mengapa Penjelasan teknis Seringkali Minim Nah kita istirahat dulu Istirahat dulu Tapi kita masih ada waktu Mungkin Pak Afhan Mau menambahkan juga nih Oh ya kita masih ada waktu Jadi memang bahwa Beban penyelenggara di bawah Ini memang tinggi ya Jadi seperti tadi disampaikan Bahwa KPPS itu harus Menyalin dari C1 Pano Itu kalau yang Sertifikat C1 PPP itu Kalau tidak salah Tiga lembar Tetapi kalau yang DPR RI DPD DPR Provinsi Kabupaten Kota itu Minimal 6 lembar Atau 7 lembar Jadi katakanlah Dia harus nulis tangan Tiga Kemudian 6 kali 5 6 kali 4 24 24 tambah 3 29 lembar kira-kira itu Minimal Minimal itu 29 Kemudian Dia harus Membulat Itu rangkap Beberapa kali Jadi kalau saksinya 16 partai politik ada Semua Harus membulat 16 Kemudian ditambah Satu pengawas TPS Kemudian Itu baru Persetujuan formal Belum lagi Beradu itunya Pendapat Itu kalau sudah Clear di C1 Plano Baru disalin itu kan Kalau belum selesai Di C1 Plano Masih adu Sampai kemarin Kami terenyuh betul ya Ada pengas TPS kami Ketika Setruk Dirajir rumah sakit Ngigonya itu apa Yang diigo C1 mana C1 mana Sampai sebitu Ngigonya itu Jadi betul Memang tanggung jawabnya Untuk bagaimana Ini kan C1 itu Mahkota Mahkota dari proses Pemungutan Penghitungan itu ya C1 Saat ini barang yang sedang Dicari-cari oleh Persetujuan pemilu adalah C1 Baik Itulah mengapa Ketika awal KPU merancang Merencanakan program Dan tahapan pemilu ini Kami perhatikan betul KPPS ini Karena bebannya yang Begitu berat Mulai honornya Jaminan asuransinya Tetapi kan Mungkin Sebagian dari kita Tidak melihat Sampai sedetail itu Tapi honornya berapa Pak? Kalau ketua Pak 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 Iya Ketua KPPS Maaf Pak 550 dipotong pajak 6% Jadi persisnya berapa? 513 ribu Kemudian anggota 500 Cukup gak Pak? Ya kalau bicara cukup Kembali ke orangnya lah ya Pak ya Tapi Kalau lihat effort Mungkin Saya bilang gak sebanding sih Tapi Yang jelas Jujur aja Kalau saya sih Mengesampingkan Bukan soal suci atau gimana Tapi Ketika di lapangan Ya kita bertanggung jawab Gitu Karena Apa yang kami lakukan Kalau salah sedikit saja Ini Nasib bangsa Gitu yang di Yang bertarungan Mas Arief mau ada yang mau ditambahkan tadi Sebenarnya Ajuannya lebih besar dari itu kan? Kita mengusulkan Satu juta sih waktu itu Satu juta diusulin ya Mas Satu juta plus Ada Asuransi Tapi Ya kemampuan negara mungkin sedang terbatas Terbatas Tapi kalau Penjelasan yang tadi ruwet itu Ya Gak bisa dijelaskan karena Masih kurang Pemahaman dan Begitu pendeknya waktu Polisi yang harus jawab ya Pak? Ya Polisi yang harus jawab Dan jawabannya setelah jeda berikut ini Pak Yagi Jangan kemana-mana Tetap bersama kami di rumah demokrasi Oke Baik Kita ini kendalanya disini Baranya harus dari jauh Bawang putih Kentang Bortel Pokoknya dari luar semua kita Di sini Terima kasih Pak Pemerintah Indonesia Sekarang saya berjuara lebih cepat Kami mengucapkan Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Republik Indonesia Dengan adanya internet Proses pelayanan Mereka lebih cepat Zaman dulu kami pakai batu tulis Sekarang kami menggunakan internet Sekarang saya bisa mempelajari Jurus-jurus baru Menambah wawasan saya tentang musik Menambah wawasan baru dengan baik lagi Ini internet saya hambu Saya bisa nol ini Lebih nol ini Menelusuri negeri Borneo Jelajah seisi semesta Petualangan penuh tantangan Keajaiban suatu proses Mancing ala OZ Discovery Channel Seni Surviving Borneo Selasa Expedition Mongo Rabu Bering Seagull Kamis How It's Made Jumat Deadly Sketch Sabtu Bangkok Booker Discovery Channel TVRI Media Pemersatu Bangsa Sambil berpetualang Ke beberapa tempat terkenal di Inggris Dan mengenal beragam budaya Serta tradisi di Britania Raya Kembangkan kemampuan berbahasa Inggris Dengan Stephen dan Asia Yang akan diarahkan oleh sang ahli bahasa Rob Work on the street Sabtu dan Minggu Pukul 17 waktu Indonesia Barat TVRI Media Pemersatu Bangsa Unit pelaksana teknis Di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Wilayah Provinsi Banten Berkolaborasi Menyelenggarakan Gebiar Hardiknas 2019 UPT tersebut Antara lain Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Banten BP Paut Dikmas Banten Serta Kantor Bahasa Banten Kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kota Atau Kabupaten di Provinsi Banten Mengambil Tema Menguatkan Pendidikan Memajukan Kebudayaan Kegiatan ini Telah dibuka oleh Bapak Wali Kota Kota Serak Dan seluruh langkaian Alhamdulillah berjalan Dengan lancar Kebiar Hardiknas 2019 Ditutup dengan menyerahkan sejumlah piala yang merupakan pemenang lomba Dari juara 1 hingga juara ketiga Terima kasih telah menonton! Terima kasih Anda masih bersama kami di Rumah Demokrasi Saya Mam Priyono masih bersama Mas Imam Prasojo Topik kami peluh dan air mata Petugas pemilu Tadi kita potong Pak Eki Pak Eki bagaimana? Pak Eki apa yang terjadi dengan Petugas kepolisian yang mungkin harus Menerima begitu banyak pertanyaan Seandainya dari petugas KPPS maupun dari Panwas gak memahami tentang Masalah-masalah detail Apa tadi Bapak mengatakan bahwa Polri Juga ikut menjadi Acuan Apa Tumpuan harapan untuk menjawab pertanyaan Betul Pak Jadi tugas polisi memang Diamanatkan Melaksanakan pengamanan Tetapi problem-problem Pelaksanaan Di TPS Itu tidak seperti yang kita Bayangkan seluruhnya Di TPS di wilayah kota Yang masyarakatnya itu faham gitu Tentu dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut Polisi Polri juga Akan terlibat langsung dalam Penyelesaian permasalahan itu gitu Nah Untuk itu Sebelum jauh-jauh hari Petugas pengamanan itu juga Mesti paham betul Mekanisme pelaksanaan Pemungutan suara Tadi seperti yang disampaikan oleh Ketua KPU Bahwa Itu juga kita minta Penjelasan Sosialisasi itu Di pelaksana-pelaksana Pengamanan di TPS itu Sehingga Itulah yang menjadi dasar Bagaimana dia akan melaksanakan tugas Dalam pengamanan itu Artinya Satu tugas pengamanan Tetapi bagaimana Keseluruhan pelaksanaan Penyelenggaran pemiliran itu Betul-betul aman Tidak hanya Pengamanan Ansih atau only Kita dengarkan dari Panwas dan dari keluarga Ini disini ada Pak Doktor Didih Sudi Banten Bapak Sebagai apa di Banten Saya ketua Bawaslu Provinsi Banten Kalau tadi Sudah diskusi tentang Apa yang terjadi Apa yang terjadi di Banten Ya sebenarnya Sama di daerah lain Jadi Durasi yang panjang Di pemilu ini Kemudian juga Antusiasme Pemilih yang juga Relatif tinggi Dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya Kemudian juga Masalah logistik Dan yang lainnya Petugas TPS Di bawah Termasuk Pengawas TPS KPPS Termasuk Pelinmas Kalau di Banten Dalam pengawasan kami Ada juga yang Pengawas TPS Yang meninggal Satu Kalau yang sakit Kita punya Ada 115 orang Sakit Di Banten Sampai hari ini Sampai hari ini Kemudian juga Di laporan dari Teman-teman di KPU Juga ada 23 Yang meninggal Pengawas TPS Dalam perjalanan ini Memang kami sebagai Penyelenggara di daerah Memperhatikan betul Persoalan-persoalan Yang di bawah Dan pimpinan kami Di Jakarta Selalu Mengingatkan Menginformasikan Memantau Laporan tiap hari Jadi Sudah sampai mana Yang Ada yang meninggal Tidak ada yang sakit Terus data itu Kita input Kita laporkan Ke Jakarta Jadi Menurut saya kami Di bawah itu Betul-betul Memang butuhkan Empati betul Untuk penyelenggara Pemilu Oke baik Sekarang itu Disini ada Ibu Meli Mulyati Dari Sukabumi Betul Pak Jadi apa yang terjadi Di Sukabumi Sedikit Ibu sebagai Sebagai Panwaslu Kecamatan Bantar Gadung Kebetulan Kabupaten Sukabumi Itu terdiri dari 47 kecamatan Dan saya Termasuk Panwaslu Kecamatan Bantar Gadung Di PC Organisasi Dan Sumber Daya Manusia Sedikit saya Memberikan gambaran Dua hari Sebelum hari H Itu diadakan Distribusi logistik Ya Pak Dengan pihak keamanan Di bawah Panwaslu Kecamatan itu Ada PKD Pengawas Kelurahan Atau desa Sebelum ke PTPS Nah satu hal Yang terjadi Di Kecamatan Bantar Gadung Ada Tujuh desa Yang berada Di Kecamatan Bantar Gadung Dan salah satu desanya PKD nya itu Seorang perempuan Nah Ketika itu Pendistribusian Logistik PKD itu Harus mengawal Bersama dengan Pihak kepolisian Bersama dengan Pihak Pengawas Kelurahan Atau desa Oke Kebetulan PKD nya itu Adalah seorang Perempuan Harus mengawal Logistik Dengan jarak Dan Medan yang begitu Terjal Sehingga dia Harus keliling Dari gudang PPK Ke TPS nya Itu Kebetulan Dia memegang 19 TPS Dan pada Waktu itu Kondisinya Sedang hamil 3 bulan Satu hari Dua hari Kemudian Pas hari H Masih biasa Pres Dia ya Sahabat saya Ibu Elis Tuti Solihah PKD Limus Nunggal Satu hari Setelah hari H Pas tanggal 18 April Saya mendengar Berita Langsung Ditelepon oleh dia Bu Saya dirawat Di rumah sakit Dan janin Yang berada Di perut saya Ternyata Telah Keguguran Pak Itu satu hari Setelah Pencoblosan Ya Innalillahi wa innaillahi roji'un Saya minta doa Dari seluruh pemirsa Yang berada Di sini Yang menyaksikan di sini Mohon doanya Semoga Beliau Diberikan ketabahan Karena kita tahu Kita adalah seorang perempuan Di samping kita berkewajiban Menyukseskan Pemilu Demokrasi Rakyat Tapi di sisi lain Di hati seorang ibu Ternyata ini bukan pesta Tapi suatu Kegetiran Peluh Dan air mata Yang ia rasakan Kemudian Selain itu Di tengah-tengah Tahapan Pemilu ini Khususnya Kabupaten Sukabumi Sekarang Hari ketiga Proses rekapitulasi Di tingkat KPU Kabupaten Sukabumi Pada hari kedua Ini hari ketiga ya Pak Saya tidak menyaksikan Hari kedua itu Kebetulan Bahwa Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi Pak Bapak Teguh Haryanto Drop Kena Punya riwayat jantung Atau apalah Itu Saya tidak terlalu Apa Terlalu Mempertanyakan Cuman pada hari kedua itu Beliau terpaksa Harus dilarikan ke rumah sakit RSUD Pelabuhan Ratu Dan di hari Kedua itu Pas malam Beliau kan siang Yang sebelas Masuk ke rumah sakit Saya menengok beliau Ternyata sedang berbaring Lemah di sana Kemudian di sore harinya Rekan kami Anggota komisioner KPU Kabupaten Sukabumi Dua orang Telah Satu Jatuh sakit sama Pak Dan dirawat di rumah sakit yang sama Jadi dalam Proses rekapitulasi ini Hari ketiga Kami sahabat kami Tiga orang tersebut Sedang dirawat di rumah sakit Sekali lagi Kami mohon Minta doanya Untuk rekan-rekan kami Yang berada di Kabupaten Sukabumi Senantiasa diberikan Kembali kesehatan Dan kami yang sekarang Sedang Mengawasi Tahapan pemilu Mudah-mudahan Senantiasa diberi kesehatan Sampai nanti Proses ini selesai Terima kasih Berapa korban Ada korban Di Sukabumi Atau di Untuk korban meninggal Sementara ini tidak ada Tapi untuk korban yang sakit Kemudian lahir prematur Usia 7 bulan Itu ada Dari PKD Baik disini juga ada Ibu Dini Apa yang terjadi di Jakarta Baik Saya Dini Ketua Panwaslu Kecamatan Pancoran Walaupun saya sebagai perempuan Saya harus mengawal Tahapan demi tahapan Dari mulai tanggal 14 Itu sudah mulai sibuk Dan harus pulang pagi Meskipun saya seorang ibu Dengan satu anak Usia 2 tahun 10 bulan Saya harus pulang pagi Dengan penertiban APK-APK yang ada di wilayah kami Diawali dengan apel Di tempat Di wali kota Jakarta Selatan Selanjutnya Berlangsung pada tanggal 15 16 Sampai dengan hari H Itu terus pulang pagi Bahkan ada satu TPS Yang saya kawal itu di TPS 68 Di Kalibata City Kelurahan Rawajati Itu pukul 12 siang Jadi 30 jam Sampai 12 siang? Iya Jadi dari pukul 7 dibuka Kemudian dia sampai pukul 12 malam Dilanjut lagi Terus KPPS Pengawas TPS Tidak tidur Sampai dengan pukul 12 siang Dan itu adalah batas akhir Untuk penyerahan C1 Kepada Panwaslu Kecamatan Melalui Panwaslu Kelurahan Kemudian Di tempat saya Ada Panwas Kelurahan Yang sampai saat ini Sampai saat ini masih sakit Beliau mengawasi kampanye Dan melaporkan bahwa ada Pelanggaran Namun Beliau dilaporkan kembali Oleh caleg tersebut Kepada DKPP Sehingga dia sok Dan jatuh sakit Hingga saat ini Bahkan sampai ada yang meninggal Yaitu Bapak Nafis Di? Di Kelurahan Durentiga Kecamatan Pancoran Oke baik Ibu Ini dari Ciracas Apa? Ciracas Coba Apa yang terjadi di Ciracas? Ini Jakarta Jakarta Timur Pak Jakarta Timur Iya Kalau untuk tempat saya Saya sendiri kan Punya anak ya Pak Jadi saya pengawas Kelurahan Jadi Gimana-gimana saya bawa anak saya Karena itu tugas saya Sebagai Ibu Itu juga Saya juga Ikut ingin Mensukseskan pemilu Jadi kemana-mana Anak saya Saya bawa Jadi kayak Pas kampanye pun Saat ini Pas perhitungan suara Juga saya bawa anak saya Itu Kalau di tempat saya Saya itu sampai Tiga hari Tidak tidur Pak Sebelum hari H Setelah hari H itu Dua hari Tidak bisa tidur Tidak tidur lah Tidak bisa tidur Karena Pertama Pengawas TPS kan Nganter C1 Di Gor Itu Sampai Siang Saya tunggu Pak Ya Gitu Baik Jadi intinya Keliatannya ada satu Kesamaan ya Mas Imam Betapa beratnya Proses ini Dan Bapak Ibu Semua yang Bertugas disini Supaya didengar Jadi Bapak selama ini Diam Tapi disini Ada Apa Sebuah peristiwa Yang sebetulnya ini adalah Perjuangan Ibu Nah tetapi disini Mas Imam Ada keluarga Rosmala Keluarga Rosmala Yang kebetulan Bapak Napis Suami Ibu Meninggal dunia Apa yang terjadi Ibu Rosmala Nama suami siapa Ibu Nama suami saya Bapak Muhammad Napis Pada tanggal 17 Beliau sehat Pak Beliau Panwasdi TPS 39 Tapi beliau Pada tanggal 18 Pulang pagi Pak Jam 4 Agak keras Ibu Kami gak bisa dengar Sampai rumah mereka Muntah-muntah Pak Udah begitu saya kerik Saya kasih obat Tolak angin jair Tapi Masih muntah-muntah juga Pak Akhirnya Saya bawa dia Saya bawa dia ke rumah sakit Ria Dipa Tapi Pas sampai rumah sakit Ria Dipa Mereka pulang Dari hari Kamis Jumat Sabtu Minggu Udah begitu mereka sembuh Tapi sakit Tapi sakit lagi Pak Saya bawa lagi ke rumah sakit Silom Udah begitu Saya bawa Pada pukul Jam 5.30 Baik Jadi saya lanjutkan Pada pukul 5.30 Pak Nafis Dibawa ke rumah sakit Ke IGD Karena Batuk dan sesak nafasnya itu Diambil tindakan oleh dokter Dan Pada pukul 7 Pak Nafis Harus masuk ICU Kemudian Diambil tindakan Bicu jantung Dan juga Alat bantu nafas Dan pada pukul 8.10 Pak Nafis Dinyatakan meninggal dunia Bapak Sebelumnya sakit Sebelumnya Tidak sakit Sama sekali Tidak sakit Ibu Tidak Kita semua berdoa Ibu Berdoa untuk Berdoa untuk Bapak Mudah-mudahan Ditenangkan Aropahnya Mudah-mudahan Amalnya diterima Amin Dan Mudah-mudahan Ini menjadi saksi bahwa Ibu Suami Ibu Menjadi bagian dari perjuangan Bangsa ini Agar lebih baik Agar tidak ada lagi Korban-korban yang lebih banyak Amin Sebelumnya saya Mewakili keluarga Dan juga Panwastu Kecamatan Pancoran Mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Abhan Yang sudah datang ke rumah Almarhum Bapak Nafis Menyampaikan belas Sungkauannya secara langsung Ke rumah duka Beserta Bapak Fis Dan juga Sebelumnya ada Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Yang ikut Datang Dari Bawaslu RI Juga telah memberikan Santunannya kepada Keluarga Bapak Nafis Terima kasih Kita akan dengarkan yang lain Pak Imam Ini juga ada Keluarga Almarhum Hanapi Bapak bisa Bercerita Ini dari Jurangmang Ibu Ibu istri Dari keluarga Apa yang terjadi dengan Bapak Sebagai apa Petugas sebagai apa Bukan dipegang Sebagai ketua KPPS Ketua KPPS di Jurangmangu Timur Dimana itu Jurangmangu Presisnya Tangerang Selatan Tangerang Selatan Bapak sebelumnya sakit Enggak Tidak sakit Enggak sakit Apa yang terjadi dalam Beberapa jam Atau hari-hari Terakhir Sebelum Bapak Meninggal Bila tidak Mungkinan Bapak Silahkan Mungkin bisa cerita Terima kasih Sebetulnya Pak Hanapi ini Setiap pemilu Selalu menjadi ketua KPPS Pak Setiap Lima tahun sekali Ketua KPPS Cuman mungkin Memang Sudah Dianggap senior Di dalam Kelurahan Jurangmangu Timur Cuman Pak Hanapi ini juga Tidak punya Riwayat sakit Tidak pernah Ada keluhan sakit Mungkin yang Menjadikan Relah memang Tiga hari sebelum Itu sudah Mengedarkan undangan Keseluruh DPT-DPT Di lingkungan Nereka Setempat Terus sore Sebelum hari Hanya itu Sudah Kedatengan Kotak suara itu Yang dijaga Juga di TPS itu Pak Jadi malam Sebelum hari Sudah menjaga Kotak suara itu Di TPS itu Dari Sore Setelah Maghrib itu Sampai Setengah lima pagi Baru pulang Solat subuh Setengah enam Kembali ke TPS Untuk melaksanakan Mungkin Empat cara ya Sama Semua Apa Anggota Agar supaya Nanti jam enam Mulai dilaksanakan Kalau Boleh saya cerita sedikit Begitu Pelaksanaan Hari Rebunya itu Jam dua belas Siang Kebetulan rumah Saya gandeng Dengan adik saya ini Jam dua belas Kok udah pulang Perut saya Sakit Pak D Gitu kan Jabatnya Terus sebentar Taruh motor Kembali lagi keluar Beli air kelapa hijau Katanya Untuk obat itu Ternyata Setelah minum air kelapa hijau Bisa istirahat Sebentar Jam satu Disampirin oleh Temnya lagi Untuk Kembali bekerja Untuk melaksanakan itu Kembali Tapi jam Tiga Udah gak kuat Kembali lagi pulang Dikerokin Badannya Merah Setelah itu ya Langsung istirahat Pak Istirahat itu Dari Jam tiga itu Setelah Habis maghrib Saya panggil dokter 24 jam Dia noksa dari dokter Mengatakan Bahwasannya Ada asam lambung yang Agak tinggi gitu Terus untuk tensinya Juga 140 Per 70 Nah pikiran saya Sebagai kakaknya Mungkin karena rendah Makanya tidur terus itu Dikasih obat pun Gak bisa minum Hari kemisnya Itu dari pagi Sampai Sore itu juga Gak 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 minum Akhirnya saya pulang kerja Dari kemis itu Jam Setengah lima Saya Siapkan mobil Rencana musuh Saya bakar rumah sakit Rupanya jam lima Kurang lima menit Sudah tidak Oke Nah ini kebetulan Ada putrinya Serli Ananda Ya ini putri Dari butri Wirda Tani ya Ibu Sekarang Masih sekolah Kuliah Atau apa Sekolah Sekolah Kelas Kelas 1 SMK SMK Baru Masuk SMK Baru masuk ya Apa yang terjadi Dengan bapak yang Kamu lihat Ya Sebelum hari H Bapak emang udah Bolak balik buat Ngasih undangan Ngasih undangan apa itu Ngasih undangan buat CN6 itu ya Iya Terus Nggak ada tanda-tanda sakit Sama sekali Nggak ada sama sekali Apa ucapan bapak terakhir Yang Sebelum meninggal Yang kamu Ingat Bercanda Bercanda Kamu waktu itu lagi sekolah Atau waktu bapak Mendengar bapak Lagi di rumah Lagi di rumah Nah mudah-mudahan Bapakmu Tenang Dan kemudian Kamu akan terus lanjut sekolah Meneruskan perjuangan bapak Ya Mudah-mudahan kamu terus berdoa Kepada bapak Ya Semoga Semoga ya betul-betul Ditenangkan Dan bapak ibu jaga ibu Ya Mudah-mudahan Yang menjadi Peristiwa ini Betul-betul Menjadi Bagian Yang Menjadi pembelajaran Buat kita semua Kita ada satu lagi Satu lagi Ibu Atau nyonya Ini ibu Frida Saseka Rafiana Rafiana ya Istri dari Bapak Almarhum Brigadir Arif Mustakin Mustakin Apa yang terjadi dengan Suami ibu Enggak sakit Pada tanggal 16 itu Agak keras Agak keras Hari Selasa Berangkat apel Untuk pengamanan Pilpres Di Polsek Cikarang Utara Terus hari labunya Juga masih biasa Kita masih komunikasi Masih video call Masih video call Sama anak Biasa Kamis pagi pun Biasa Masih komunikasi Dan sebelumnya Juga gak ada Keluhan untuk sakit Tidak ada Terus pada hari Kamis malamnya Saya dapet Telepon Dari Komandan Bahwa suami saya Pingsan Dan tidak sadarkan diri Ibu tinggal di Saya tinggal di Asrama Brimob Di Cikarang Iya Di Cikarang Apa Tugas Suami Waktu itu Persisnya BKO Di Polsek Ya tapi pada saat Penugasan kaitannya Dengan pemilu ini Untuk pengamanan Di Daerah Cikarang Utara Oh di Cikarang Iya Jadi apa yang Terakhir ibu Ingat Sebelum Suami meninggal Oh ya terakhir kita ketemu Hari Selasa Hari Selasa Selasa pukul 10 Sebelum Mengadakan apel Di Polres Setengah 1 Ya Paling cuma pamit Saya dinas Iya gitu Udah maksudnya Bercanda seperti biasa Dan Emang Tidak pernah Mengeluh Dalam tugas Mamanya sakit Enggak Saya dinas Gitu Tidak pernah mengeluh Tapi terus kemudian Diberitakan Iya diberitakan Sama Bapak Komandan Kalau Tidak sadarkan diri Dibawa ke rumah sakit Baik Baik Kita akan ikuti Terlebih dahulu Pak Imam Kita akan lanjutkan Kita akan ikuti Ukapan bela sungkawa Dari Presiden Jokowi Dodo berikut ini Terima kasih Menyiapkan ini Menyiapkannya Melelahkan Melaksanakan Melahkan Dan paskanya Penghitungan itu juga Melahkan Bapak Maraton Tidak ada hentinya Terima kasih telah menonton Berita aktual yang menarik Seimbang Dan tidak memihak Layak untuk disaksikan Dari kursi favorit Dimanapun Anda berada Rakaian peristiwa penting Yang terjadi Sepanjang hari Disuruh Indonesia Mengisi panggung Informasi berita Yang berkualitas Dan bisa Dipercaya Saksikan Indonesia hari ini Setiap hari Pukul 18 Waktu Indonesia Barat TVRI Media Pemersatu bangsa Film itu Ekspresif Dalam transformasi diri Film itu Inspirasi Bisa mengubah Persepsi Gaya Cara berkomunikasi Film itu budaya Budaya yang merefleksikan Siapa kita Semua kreativitas Dan apresiasi yang tinggi Wujudkan Film Indonesia keren Terima kasih Sudah menjadi bagian Dari film Indonesia Karena kalian Film Indonesia keren Bangkitkan semangat Sambut hari Dengan jelajah Perkembangan informasi Dari seluruh pelosok negeri Sajian berita terkini Semakin menghangatkan Suasana pagi anda Semangat pagi Indonesia Setiap hari Pukul 6 Waktu Indonesia Barat Bersama Theo Daniel Rina Van Levy Ardianto Wijaya Dan Maya Karim TVRI TVRI Media Pemersatu Bangsa Terima kasih Terima kasih Anda masih bersama kami Di sesi terakhir Peluh dan air mata Peluh dan air mata Para petugas pemilu Ini rumah demokrasi Sekarang kita ingin Tanya ke dokter ya Tanya kepada dokter Mahfud Ghaznawi Begitu banyak korban Yang berjatuhan Yang sakit Dan bahkan meninggal Secara kedokteran Apa yang bisa Kemungkinan Ya tentu harus diteliti ya Secara detail Tapi kemungkinan yang terjadi Silahkan dok Baik Terima kasih Pak Imam Jadi begini Dari cerita-cerita ini Nampaknya bukan hanya Stress fisik saja Bukan hanya kelelahan fisik Tapi kelelahan fisik juga Saya dengar tadi Ada yang Harus Targetnya selesai Itu Belum lagi Kalau ada Kekeliruan Itu stress betul itu Dan kita semua bisa Mengerti kan Kalau stress itu Jantungnya seperti apa Kalau Tekanan batin Jantung itu seperti apa Jadi Kalau-kalau kerja fisik Barangkali Hanya fisik saja Barangkali Polisi Tidak akan Kena Polisi itu terlatih Dan kita semua Banyak yang lain Yang juga Tidak tidur Beberapa hari Ya mungkin lemas ya Tapi kalau yang langsung Dengan stress psihis Itu memang akibatnya berat Dan ada yang mungkin ada makan Tapi lupa makan Ada minuman Tapi kurang minum Betul Dehidrasi terjadi Jadi ini sebuah Komplikasi yang luar biasa Ini memang suatu kejadian yang luar biasa Coba bayangkan di suatu negara Serentak dalam waktu Dalam satu minggu saja Sekian ratus anak bangsa meninggal Dari segala usia Di seluruh Penjuru tanah air Dan ternyata Polisi yang suami Ibu Frida ini adalah usianya Tiga puluh Tiga puluh empat Tiga puluh empat tahun Artinya relatif muda Relatif muda Kemudian Kurang apa Seorang polisi dalam usia Seperti itu Pasti fisiknya bagus Tapi dokter Mahmud Ada rencana Untuk melakukan penelitian Insya Allah Kita melakukan penelitian Ini memang perlu kajian Yang tentu Kalau yang sudah meninggal Ya Too late ya Terlambat Tapi kan Ada yang masih Tapi masih bisa Masih bisa diteliti Penyebabnya Dengan melihat Yang di rumah sakit Mas Imam Kita bisa Kemudian Lihat Ini pasti ada polanya Ya Sekian banyak Seribu Lebih kan Dua ribuan Orang masuk rumah sakit Pasti ada polanya Ya Waktu masuk rumah sakit Itu apa Sebetulnya yang terjadi Bagaimana elektrolitnya Bagaimana kondisi jantungnya Bagaimana irama jantungnya Kalau meninggal mendadak Biasanya itu jantung Apapun juga Mungkin Koronernya Mungkin Irama jantungnya Yang kemudian Mengakibatkan jantungnya Tidak berfungsi dengan baik Kalau yang Karena paru Penyebabnya Itu biasanya Sesak nafas kelihatan Yang karena Yang lain Kalau misalnya stroke Stroke itu Kalau yang Berkibat Apa yang mengakibatkan meninggal Umumnya Stroke perdarahan Kalau stroke yang karena Sumbatan Tidak sampai sekian Nah Kalau yang perdarahan ini Juga tidak meninggal Mendadak Biasanya ada beberapa hari Baru meninggal Baik dokter Mahmud Kita tunggu Mudah-mudahan ada sebuah penelitian Saya dengar juga Fakultas Kedokteran UI Juga akan melakukan upaya UPS studi ini Supaya jangan sampai Terulang Dan ini di screen Kita melihat Ada sebaran ya Ada sebaran Belum semuanya masuk Ini di belakang ini Ada titik-titik Yang meninggal di mana Mana yang sakit Dan ini akan terus di update Sehingga nanti Kita bisa mengetahui persis Di mana lokasi-lokasi Yang Apa namanya Para petugas Yang meninggal dunia Maupun yang sakit Dengan harapan Nanti memudahkan juga Untuk mendapatkan Bantuan-bantuan Dari seluruh warga bangsa Nah disini Kebetulan ada Para Petugas kemanusiaan Ya yang Ingin berupaya Bersama pemerintah Ya bersama KPU Bawaslu Ini juga Semua himbuan-himbuan Dari Pak Arief Dari Pak Ketua Bawaslu semua Kita ingin melakukan Sesuatu Untuk semua Yang terjadi ini Ini bukan merupakan Tugas pemerintah semata Tetapi Tugas semua Lapisan masyarakat Apa yang Sedang digagas Bu Karim Terima kasih Mas Imam Memperkenalkan diri dulu Sebelumnya Kami dari Masyarakat Peduli Penyelenggaraan Pemilu Mengucapkan Bela Sungkawa Sedalam-dalamnya Kepada keluarga Yang Harus menerima Cobaan ini Karena berjuang Untuk negara Kita tercinta Indonesia Demikian juga Buat yang sakit Semoga segera Diberi kesembuhan Dan pulih Seperti sediakalannya Sedangkan yang tetap Bertugas Kami doakan Semoga tetap Sehat Dan kuat Sampai Pelaksanaan Dari Pemilu ini Berakhir Disini Saya Mohon izin Memperkenalkan Apa itu MP3 Atau Masyarakat Peduli Penyelenggaraan Pemilu Sebetulnya Gerakan ini Dimotori Oleh Lintas Pegiat Kemanusiaan Lintas Pegiat Kebinekaan Dan Kebetulan Pula Dikomandani Oleh Sosialoh Senior Yang kebetulan Hari ini Menjadi Kohos Yaitu Mas Imam Prasojo Sendiri Disini Saya Bersama Dengan Mas Imam Didampingi oleh Mbak Julie Selaku Sekretaris Tim Beliau adalah Pegiat dari Kegiatan Kebinekaan Kemudian di sebelah saya Sambil berdiri Bu Yuli Nanti Di sebelah saya Ada Mbak Irhan Dari Pricewaterhouse Indonesia Yang akan Mendampingi kami Dalam Laporan Keuangan Jadi kegiatan ini Juga akan Diaudit oleh Pricewaterhouse Dan dibuka Secara transparan Kepada Masyarakat Indonesia Di sebelah saya Juga ada Mas Timo Mas Timo Merupakan Perwakilan Dari Filantrofi Indonesia Yang juga akan Membantu Dalam Penggalangan Dana Di belakang Berdiri Pak Timo Ada Mas Yud Beliau baru Datang dari Yogyakarta Beliau Mewakili Forum CSR Indonesia Dan Di sebelahnya Adalah Mas Abed Kalau Kita Lihat gambar Yang tadi Ditampilkan Itu adalah Geospesial Yang dibuat Oleh Mas Abed Berdasarkan Data yang kami Peroleh Khususnya dari KPU Makasih Pak Ketua Bawaslu juga Jadi data-data tersebut Kami sajikan Dalam bentuk Geospesial Supaya Mempermudah Dalam verifikasi Para petugas Di sebelah Mas Abed Juga ada Mbak Nia Mbak Nia Merupakan Sekretaris Tim Yang kebetulan Dari Institusi Aliansi Nasional Bineka Tunggalika Dan di sebelah Mbak Nia Adalah Mbak Renges Yang merupakan Bendahara Mendampingi Saya Yang juga Merupakan Pegiat dari Yayasan Nurani Dunia Kegiatan ini Sudah kami Koordinasikan Kami juga Sudah Seminggu Yang lalu Sudah Beranjang sana Ke tempat Ketua KPU Kemudian juga Ke bawah Slu Kemudian juga Sudah ke Polisian Dan Alhamdulillah Kami juga Sudah Mendapat Bantuan Untuk Pengawasan Dari Komisi Pencegahan Korupsi Langsung Dengan Bapak Ketuanya Jadi kegiatan ini Akan berlaku Secara Transparan Dan insyaallah Ini kami akan Bertanggung jawab Terhadap semua Penerimaan Dana yang kami Peroleh Demikian pula Juga dengan Penyalurannya Jadi kalau ada yang Ingin membantu Dan bergabung Bisa disalurkan Melalui MP3 Begitu ya Mbak ya Iya bisa Ada rekening Ada Mungkin lebih sikat Untuk mempermudah Ini kami ada dua rekening Yang pertama Adalah BRI Cabang Jakarta Veteran Nomor Rekeningnya adalah 03 2 9 0 1 0 0 4 1 9 4 3 0 8 Kemudian Bang Mandiri Cabang Jakarta South Quarter Dengan nomor 1 2 7 0 1 7 0 4 2 0 1 9 Baik Nanti ke depan Apabila ingin membantu Ingin berkontribusi Bisa mencari Teman-teman ini Dari MP3 Bisa ke Mas Imam juga Bisa juga Yang penting adalah Begini Ini adalah saatnya Kita menunjukkan Simpati Tadi begitu banyak Air mata Dan harus kita itu Memberikan Dorongan Dukungan Agar semua Yang sekarang ini Sudah berjuang Jangan sampai Mereka Terlupakan Hirup Pikuk politik Di Republik ini Tidak boleh Melupakan Para korban-korban Para pejuang-pejuang Yang sekarang ini Menderita Baik Oleh karena itu Banyak lagi Inisiatif Tidak hanya Masyarakat peduli Penyelenggaraan Pemilu Yang bergerak Tapi saya tahu Banyak sekali Teman-teman yang ada di sana Mari kita bergabung Melakukan pendataan Secara baik Verifikasi secara baik Penyaluran secara Bertanggung jawab Mudah-mudahan Apa yang kita diskusikan Malam ini Membangkitkan Semangat baru Membangkitkan Semangat bahwa Indonesia harus berlanjut Di dalam Sebuah Wadah demokrasi Yang sehat Yang bisa Menjadikan Pemerintah Dan seluruh Kehidupan bangsa ini Menjadi kehidupan Yang terpercaya Menuju masyarakat Yang lebih baik ke depan Akhirnya kami harus Mengucapkan terima kasih Yang mendalam Atas kehadiran Ketua KPU Republik Indonesia Ketua Bawah Seluruh Republik Indonesia Kepolisian Republik Indonesia Dr. Mahmud Terima kasih Seluruh hadirin Sekalian terima kasih Yang mendalam Kami dari Televisi Republik Indonesia Pak Imam Terima kasih Yang mendalam Sukses untuk Bapak dan teman-teman Terus Lanjutkan karya besar ini Dan akhirnya Saya memperyano Pamit terima kasih Atas Perjumpaan kita Kali ini Semoga Siaran kami pada Malam hari ini Membuka ventilasi Rumah demokrasi kita Masukkan udara Dan cahaya matahari Kepada rumah demokrasi kita Sehingga kita Kembali Bisa bernafas lega Saya Imam Priyano Ini rumah demokrasi Selamat malam Sampai jumpa Bapak Imam Terima kasih Tanahku Yang Kucintai Engkau Tanah air Ku tidak kulupakan Kan terkenal selama hidupku Biarpun saya Pergi jauh Tidakkan hilang Dari kalmu Tanahku yang Ku cintai Terima kasih